Gara-gara benturan dalam pertandingan sepak bola, seorang pelajar SMP di Ngawi, Jawa Timur dikroyok sejumlah pelajar SMK di tempat penitipan sepeda. Dalam video yang viral ini, terlihat sejumlah pelajar SMK di Ngawi, Jawa Timur terus memaki-maki seorang siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Kedunggalar di tempat penitipan sepeda di sekolah korban. Selain memaki-maki dengan perkataan kasar, para pelaku juga memukul dan menendang korban hingga korban tersungkur. Korban yang seorang diri dan kalah jumlah hanya bisa menahan sakit dan tidak berdaya melawan. Aksi pengeroyokan tersebut belakangan diketahui terjadi pada sehari Selasa 25 Januari lalu. Kapolres Ngawi, AKBPI Wayan Winaya, membenarkan kejadian di video yang viral itu. Seketika itu juga, Kapolres memerintahkan petugas untuk menindaklanjuti kasus tersebut dan mendamaikan kedua belah pihak. Dari hasil pemeriksaan petugas, aksi perudungan yang berujung pengeroyokan tersebut dipicu dari pertandingan sepak bola. Salah satu adik dari pelaku terlibat benturan fisik dengan korban hingga terluka. Karena tak terima, salah satu pelaku mengajak teman-temannya untuk meminta pertanggung jawaban dari korban dengan mendatangi sekolahnya. Di pengeroyokan terhadap seorang anak SMP dengan isi inisial GSN. Kita sudah melakukan upaya restoratif justis terhadap peristiwa ini, sehingga kedua pelah pihak telah berdamai. Baik seorang korban tersebut bersama orang tuanya, ataupun lima yang diduga pelaku itu berserta dengan keluarganya, berserta guru dan perangkat desa. Jadi kita sudah mencapai sebuah upaya perdamaian melalui restoratif justis. Kini kasus tersebut telah berakhir damai. Dari kedua belah pihak pun tidak menuntut dan sudah saling memaafkan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Miftahul Erfan, TV One, mengabarkan.